Oke teman-teman kembali lagi di pullcode channel kali ini kita akan lanjutkan tutorialnya ya kali ini kita akan melakukan pemasangan admin LTE ke dalam project kita akan buka visual studio code disini teman-teman silahkan buka sumnya ya saya anggap teman-teman udah install nih sum ya namanya sumnya install dulu ini kayaknya seorang udah bisa install sum ya kayaknya kayaknya semua teman-teman udah punya sum nih langsung aja start apacenya start mysql nya ya oke kalau sudah sama dinyalakan disini saya menggunakan tools phpmyadminnya menggunakan sql yoke ya teman-teman kenal aja sebenernya mau pakai sql yoke atau phpmyadmin aja saya menggunakan sql yoke kalau teman-teman yang pengen pakai sql yoke nanti akan saya kasih link di bawah ya sama admin LTE nya misalnya saya kasih link deskripsi di bawah admin LTE sama sql oke sekarang saya buka tools sql yoke nya disini ini saya akan create database disini ada database ya di atas ya baratas ini ada namanya database create database database nya nge-post sesuatu project aja sih kita create klip ya sekarang udah buat nah ini teman-teman kita akan konfigurasi database di kita ke folder mana nih pertama-tama kita akan ke folder nv.in ya nih ada disini akan buka aja pertama-tama kita akan set dulu app url ini kita akan ke database disini kan punya teman-teman nama-nama punya teman-teman namanya larapel ya masih ya kita ganti ctrl s aja biar cepat oke kalau sudah oke kalau sudah x kita akan ke migration nya jadi disini ada database namanya nah database nah di migration ini migration buka aja nah disini ya di create user table ini kebutuhannya apa saja sih di dalam sini kita buka dulu nih ini teman-teman saya udah bikinin ya lucy chart sebesar itu saya akan kasih gambar link kalau saya lupa oke disini oke disini oke disini kita ada nama email dan password sudah ada jadi sekarang tinggal kita buat table enum ya kita akan buat enum kita adalah jenis lamin nah dia memiliki laki-laki dan perempuan kan lamin laki-laki dan perempuan nah kita set aja nul label ya oke terus ini apa lagi alamat label kita alamat kita set text aja panjang label ctrl kita alt keep lalu tekan ke kursor bawah ini bawah ini ya code yang bawah ini duplicate ada alamat kota sekarang kita ganti link data kota label sekarang apa link juga ya phone ya phone no label juga sekarang ada role num ya role nah disini kita akan set dia role role ada admin dan user kita set defaultnya adalah user ya teman-teman ini saya menggunakan github gopilot ya gopilot gitu jadi ini otomatis dibuatin sama github gopilotnya jadi teman-teman jangan link ya slow aja ikutin aja kalau kecepatan tinggal pause aja videonya pemilik cost kita tambahin satu pemilik cost ya set defaultnya adalah user nih sekarang ada avatar kita akan upload foto nanti avatar kini text aja avatar label juga terus verifikasi enum verifikasi sudah dan belum ya set belum nih defaultnya ini terus latitude ya double tipe datanya lat latitude double terus ada double lagi long altitude nasib oke sekarang kita akan migration field ini ya isi ini ke dalam database artis caranya adalah kita ke terminal teman-teman jadi disini silakan php artisan di grade nah ini kita cek ya di dalam SQL yorknya sekarang di dalam folder sini eh di dalam database nge-cost kita cek kita refresh dulu oke di table user column table data nah sekarang datanya masuk nih teman-teman oke ya sip ya udah ya sip sekarang kita akan lakukan pemasangan admin ltl nya ya kita close aja ini kita ctrl s ya jangan lupa setiap habis ngoding itu ctrl s ya biar kesep tuh kita ke mana nih oke pertama-tama kita ke admin ltl nya disini admin ltl nya ada disini ya nanti akan saya kasih juga linknya nanti jadi teman-teman tinggal rename aja sebentar nih dia rename jadi namanya admin ltl biar enak nih manggilan nanti ini kita cut ya kita cut kita paste ke dalam folder kita dia ada di htdocs hingga cos ya di public kita masukkan disini teman-teman nah ini ya bukan paste aja dalam sini karena saya sudah ya disini pastenya karena saya sudah jadi tinggal kita lakukan pemanggilan database-nya saya ke close ya sorry 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 jadi kita ke akar jadi kita ke si lagi kesam lagi tdocs kalau sudah dipastet dalam sini ya admin ltl nya di dalam folder public maksudnya nah disini kalau teman-teman sudah upload tadi kita buka nih ya teman-teman buka aja dari namanya index klik aja nah kita close aja ya ini semuanya teman-teman kita akan copy nih jadi caranya sebenarnya bisa klik kanan lalu jupet source ya atau cara cepatnya adalah ctrl u ya ini tinggal kita copy aja semuanya jadi ctrl A lalu copy aja ctrl C ctrl C hapus kita ke hp admin kita pertama-tama ke folder resource dulu pergi nih di folder resource teman-teman di view teman-teman di dalam folder layout buat namanya nama file-nya adalah bootstrap dot bled dot php ya teman-teman ingat ya ini ya dot bled dot php yang ini buat aja nih ya di dalam folder layout kalau udah kita klik kita paste ke dalam sini teman-teman nah sekarang ini kan masih belum di save ya masih ada gambar bulat nih kalau udah di save gambar bulatnya hilang sekarang kita akan pisahkan dulu kita akan pasang dulu ya plugin-pluginnya nah disini teman-teman lihat ya attps ini plugin yang bersifatnya online kita gak akan ngutang-ngutang klik disini kita akan ngutang-ngutang di dalam plugin yang offline 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 kalau udah ada http itu online berarti ya oke sekarang kita coba pasang ya di pertama-tama caranya adalah jadi gini teman-teman buka kurum bracket ya aset aset ini dia akan mengakses sama dengan folder public aset ini sama dengan folder public klik ya kalau udah aset buka kurung titik eh koma koma di atasnya koma titik koma ya itu ya eh titik ya titik titik atas itu tanda petik admin lt class sekarang di bagian csr kayak gini petik gitu tutup kurung tutup kurung break doang teman-teman lakukan di semuanya ya teman-teman kalau yang http ini jangan ya disifat online gitu jadi kalau mau cara cepatnya seperti ini bisa lihat nih ya lt klik kiri aja mungkin saya ubah disini kita bisa set aset lupa kurung ada petik admin lt class sekarang udah tab disininya nih pojokan belakangnya ya klik kiri klik kiri klik kiri klik kiri klik kiri pelan-pelan aja klik sekarang kita akan petik kurung kurung break ctrl s kita dulu aset ya kita semua sekarang kita akan lakukan di dalam script apa script ya ada js ya script ini namanya js ini kita akan pasang sama kayak tadi atas ya jadi ya aja biar cepat ya teman-teman bentar kita sorry ya kita tekan dari ctrl z klik klik juga ini juga oke sekarang kita lakukan sama kayak dia di atas ya in lt kanan nih oh dia oh ya tinggal di pojokannya nih belakang js saya ya teman-teman di belakang js ini ya ctrl s oh di atas belum ya di atas di atas ya di sini belum ya teman-teman teman-teman ctrl s teman-teman nah sekarang kita akan buat view-nya nih ya view ini kita akan buat nih jadi kita akan pergi ke root ya ke root sini ini ada root nih klik aja lalu ke web.php kita akan buat jadi caranya adalah buatnya root root-nya akan mengakses view view-nya dari kita buat template aja template dari folder mana nih roots namanya nih layout nih ayo dot roots 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 trap ya yang sama kanan ini ya oke sama kanan yang ini kalau sudah ctrl s teman-teman jangan lupa ctrl s ya save kita coba akses nih browser di localhost less ngekos less pub template slash public ya less public slash temp kita akan coba nah sekarang teman-teman udah bisa ya tip kita akan tinggal hapusin-hapusin aja yang gak perlunya nih hari ini gambar disini gak perlu grafik-grafik nah napbar napbar yang di atas ini oke sekarang kita akan hapus ini namanya home kontak kita cari nih iya guys tas home kontak seperti tagnya dari sampai penutup ul nya cara mudahnya adalah dari ul ini teman-teman ini ada gambar ini nih di sini aja hapus topnya jadi kecil ya reload coba lihat cek dan lupa set juga ya tadi ya ctrl-s set baru di reload sekarang tinggal giliran ada di sini ul hapus semua ctrl-s kalau reload browsernya tang tinggal di bagian napbar ini setbar menu ya namanya kita cari setbar menu nah ini disisain yang dashboard sampai dashboard 3 aja setelahnya hapus ya jadi li hapus skopnya kita kecilin cek li juga depannya hapus juga skopnya kita hapusin skopnya kita perkecil dulu ya ini kita perkecil dulu skopnya banyak banget nih seolah kita perkecil hapusin hapusin di sini aja tip ini hapus sampai ini ctrl-s lalu kita reload browsernya nah sekarang sisa tiga ya di bagian sales hapusin aja grafik sales cari namanya sales ya sales dari sini ini jadi session ini ya hapus oke disini juga hapus ctrl-s teman-teman coba kita reload browsernya oke sip ya nah sekarang kita akan pisahkan dashboard ini dengan navbar ini beda file gitu kita pisahkan layout file ya caranya saya sudah buatin silahkan teman-teman buat di layout klik kanan new file namanya nav.blade.php sama seperti ini nah ya nav.blade.php jadi kita ke bootstrap dulu kita cari setbar menu tadi setbar menu ini ya kita akan copy dari nav ini nav ini sampai penutup nav kita cut nav ini sampai penutup navnya kat cat krat ctrl-s kita paste ke dalam sini oke save sekarang kita close saja navnya sini kita buat seperti ini load li .nap itu ya teman-teman coba kita ctrl-s lalu reload oke aman ya tidak ada error nih nah jadi oke sekarang oke teman-teman jadi tutorial pemasangan template kali ini cukup sampai sini akan lanjut nanti tutorial berikutnya terima kasih sampai jumpa see you